Terakhir untuk Invertebrata ya Jadi setelah sebelumnya kita udah bahas yang sederhana dari Polifera Lalu yang agak kompleks sedikit dari Ubur-Ubur Lalu udah mulai hewan-hewan kompleks mulai dari Patihelmintes sampai Atropoda Sekarang kita bahas soal Echinodermata Nah Echinodermata sendiri disini dia terpisah ya dari hewan-hewan kompleks lain Dia ada di cabang yang sama dengan Cordata sebenarnya Dengan Vertebrata, salah satunya dengan kita ya Dengan Mamalia juga Jadi dengan kata lain, si Echinodermata itu adalah kerabat terdekat untuk Vertebrata Untuk hewan bertulang belakang ya Jadi hubungan antara bulu babi katakanlah dengan tikus itu jauh lebih dekat Dibanding hubungan antara tikus dengan yang disini-sini Agak-agak kontraintuitif ya, agak-agak aneh Tapi memang begitu, begitulah adanya Mau gimana lagi? Berdasarkan hasil DNA yang begitu Jadi si bulu babi ini lebih dekat hubungannya dengan tikus ya Bahkan dibanding dengan ubur-ubur kayak gitu-gitu Oke, mungkin untuk vlog ini sekilas aja Ini bakal saya kecilin, kita masuk ke struktur dasarnya ya Jadi ini adalah bintang laut ya, starfish Nah, bintang laut ini, dia punya beberapa fitur khusus nih disini Jadi salah satunya adalah yang merah-merah ini ya Merah-merah ini adalah spina Atau duri Makanya dia didamakan Echinodermata Echinos itu artinya duri Atau berduri Dermata Derm Derma Itu artinya kulit Jadi dia berkulit duri Ya itu, si duri-durinya yang merah-merah ini Dia banyak Lalu di bagian luar juga dia ada struktur yang ini nih Pori-pori nih, lubang agak gede Yang dinamakan sebagai Madreporid Nah, dia punya duri Dia punya madreporid Nah, si madreporid ini dia berupa pori Pori ini dia bakal nyambung sama internal nih Sama bagian rongga dalamnya ya Jadi air itu dia bisa masuk ke dalam sini Dan air itu dia dimanfaatkan untuk ngatur ininya nih Sistem ambulakral Makanya disini ditulis bahwa Echinodermata adalah hewan yang hidraulik Karena dia untuk bergerak Atau untuk menggerakkan si tangannya ini Tangan bintangnya ini Dia ngatur-ngaturnya pakai air Airnya dari mana? Dari si madreporid ini Dan nanti kontrolnya itu Berdasarkan ini nih Ada balon-balon kecil di sini Yang dinamakan sebagai Tube fit Atau kaki tabung Jadi air itu bisa masuk ke sini Balon-balonnya Kalau misalnya balonnya dikempesin Dia lepas nih Dan di bagian sini juga dia ada sakresnya Atau buat nempelnya Nah, selain itu Si Echinodermata Contohnya di sini adalah bintang laut Dia juga punya mulut ya Mulutnya ada di mana? Ada di bagian bawah Yang bagian atasnya Ini adalah sarung pencernaannya Lalu bagian sini itu ada lubang Lubangnya adalah lubang anus Bagian atas Mulutnya ada di bagian bawah Nah, lalu tadi ya Kalau misalnya dia makan Mulutnya ada di bawah Makanannya dicerna di sini Nah, lalu sistem pencernaannya sendiri Dia bercabang Bercabangnya ke mana? Ke si tangan-tangannya ini Jadi ada bagian-bagian sini Yang warna orange Itu adalah sebenarnya Saluran pencernaannya Pencernaan Jadi ada bagian banyak-banyak Kelenjar-kelenjarnya di sini ya Buat ngasihkan enzim Buat pencerna makanannya Lalu di situ Satu lagi adalah Sistem ininya nih Ada sistem sarafnya Di bagian bawah Lalu di sini ada Gonadnya Atau si ininya Apa? Organ reproduksinya ya Nah, kalau misalnya bagian sini Itu kita slice Sebenarnya kita bisa zoom Di sini kita slice Kurang lebih penampakannya Bakal jadi kayak gini Nah, jadi ini adalah Bagian si kulitnya ya Si kulitnya di sini Ada bagian jaringan saraf Nah, ini adalah duri-durinya nih Si spina-spina ini Yang merah-merah ini Dia ada durinya Dan yang ini adalah Tube fitnya Jadi si tube fit ini Dia bisa Nempel pada suatu substrat Kayak misalnya ini Ada gundukan tanah Dia tuh bakal nempel ke sini Ketika balon ini Yang diisi air ini dipencet Dia bakal lepas Kayak gitu Itu fungsi dari tube fit Jadi, gimana caranya Si ini Si bintang laut ini Dia bisa berjalan Dia bisa bergerak Itu via pengaturan Tekanan hidrostatik Dari si tube fitnya Melalui ya ini Air yang masuk dan keluar Dari madreporet Dikeluarkan dari sini-sininya Dari lubang si tube fitnya Oke gitu Untuk struktur dasar Dari echinodermata ya Selanjutnya Kita bakal bahas Di video selanjutnya Mengenai Klasifikasi dari Echinodermata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!